Enjoy, enjoy, enjoy Ketik, hashtag, hashtag Jangan lupa, pencet belnya Tiktok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Andri Prawata Hari ini saya coba jelaskan Apa itu priorisasi latihan Khususnya di persiapan umum ya teman-teman gue ser Semoga bermanfaat untuk teman-teman pelatih Dan atlet serta para teman-teman gue ser ya Periodisasi latihan dibuat untuk memudahkan para pelatih Dalam menyusun program latihan Periodisasi dalam diartikan sebagai pentahapan Yaitu proses membagi-bagikan program latihan tahunan Menjadi beberapa tahapan latihan yang lebih kecil Tujuan pembuatan periodisasi latihan adalah Untuk memberikan kemudahan dalam menyusun Tahapan-tahapan latihan yang lebih kecil Sehingga program latihannya dapat diorganisir Secara lebih cermat dan dapat dilaksanakan Secara sistematis serta untuk menjamin Pemuncakan sepresasi yang tepat sesuai Dengan waktu yang telah ditetapkan Tahapan-tahapan latihan terbagi atas 3 tahapan Yaitu 1. Tahapan persiapan 2. Tahapan pertandingan 3. Tahapan transisi Tahapan persiapan Tahapan persiapan dan tahapan pertandingan Kemudian masing-masing dibagi lagi menjadi 2 tahap Karena sasaran dan tujuan dari masing-masing tahap sangatlah berbeda Tahapan persiapan dibagi menjadi 2 yaitu Tahapan persiapan umum Dan yang kedua tahapan persiapan khusus Tahapan pertandingan juga dibagi menjadi 2 yaitu Tahapan trak pertandingan Dan tahapan pertandingan utama Tahapan-tahapan latihan diperinci lagi menjadi sirklus makro Yaitu 1 makro sama dengan 1 bulan Dan sirklus mikro, 1 mikro sama dengan 1 minggu Dan diantara sirklus makro dan mikro Ada sirklus meso Tujuan latihan pada setiap sirklus adalah spesifik dan merupakan rincian dari sasaran umum program latihan tahunan Tujuan dan karakteristik setiap tahapan latihan 1. Tahapan persiapan Tahapan persiapan merupakan tahapan yang sangat penting dalam program latihan tahunan secara keseluruhan Karena pada tahapan ini akan dikembangkan kerangka umum fisik, teknik, taktik, dan persiapan mentalnya dalam menghadapi tahapan pertandingan yang akan datang Apabila latihan dilakukan pada tahapan persiapan ini kurang baik, maka akan berdampak kurang baik pula pada tahapan pertandingannya Tujuan dari tahapan ini adalah membangun dan menciptakan kondisi umum atlet Pada tahapan ini, kondisi atlet masih jauh dengan kondisi puncak Tujuan dari tahapan persiapan ini Yang pertama, menguasai dan memperbaiki persiapan fisik umum Yang kedua, memperbaiki kemampuan biomotorik yang dituntut dalam cabang olahraga balap sepeda Yang ketiga, menumbuhkan ciri-ciri psikologis yang khusus dalam cabang olahraga balap sepeda Yang keempat, mengembangkan dan menyempurakan teknik Yang kelima, memperkenalkan dasar-dasar teknik yang akan diterapkan pada tahapan berikutnya Yang keenam, mengajarkan pengetahuan teoritis tentang teori dan metodologi latihan yang secara khusus Untuk memperoleh tujuan metodologis, tahapan persiapan terbagi menjadi dua tahap Yaitu tahapan persiapan umum dan tahapan persiapan khusus Tahapan persiapan umum, lama latihan yang sekitar 2-3 bulan Yang memiliki tujuan, meningkatkan kondisi fisik dasar yaitu Daya tahan kardiofaskuler, kelentukan, dan kekuatan otot Memperbaiki elemen-elemen teknik dan taktik dalam cabang olahraga balap sepeda Memperkenalkan dasar-dasar taktik, melatih mental seperti disiplin, realitas, dan kerjasama antar tim Sportivitas, namun tujuan yang paling utama adalah untuk mengambangkan kondisi fisik ke tingkat yang lebih tinggi Sehingga memudahkan untuk latihan berikutnya Karakteristik latihan di persiapan umum, latihan kondisi fisik sekitar 60-70% Dengan penekanan pada komponen-komponen fisik dasar yaitu daya tahan kardiofaskuler, kelentukan, dan kekuatan otot Volume latihan tinggi sekitar 70-80% tujuannya Untuk semakin meningkatkan kapasitas kerja atlet Serta aspek-aspek psikologis seperti ketekunan, tahan uji, disiplin, dan semangat berlatih Karena latihan dengan volume tinggi banyak menuntut stres fisik maupun mental dari atlet tersebut Yang perlu diperhatikan pada tahapan ini adalah Tidak dianjurkan untuk menerjunkan atlet ke dalam pertandingan Karena penekanan latihan masih pada latihan fisik yang berat Sehingga atlet belum siap untuk diuji cobakan dalam suatu pertandingan Karena teknik gerakan belum stabil Apabila hal ini dipaksakan Maka akan berdampak pada suasana psikologis atlet Sekian dari saya ya teman-teman Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman gue share Jangan lupa subscribe and share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh